PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 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 PEMBICARA 3 para murid kini tidak lagi berduka atas harapan yang mengecewakan. Mereka telah melihat jurus selamat yang telah bangkit dan kata-kata janji perpisahannya terus bergemar di telinga mereka. Dalam ketaatan pada perintah Kristus, mereka menantikan janji Bapak di Yerusalem, yaitu pencurahan roh. Mereka tidak menunggu dengan bermalas-malasan. Catatan menuliskan bahwa mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah Lukas 24 et 53 Mereka juga berkumpul untuk menyampaikan permintaan mereka kepada Bapak dalam nama Yesus Mereka mengetahui bahwa mereka mempunyai seorang wakil di surga Seorang pemela di tahta Allah Dalam merasa kagum yang hikmat, mereka membungkukan badan dalam doa Mengulangi jaminan tersebut Sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya kepadamu dalam namaku Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu Yohanes 16 et 23 dan 24 Mereka mengulurkan tangan iman lebih dan lebih tinggi lagi dengan alasan yang kuat Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pemela bagi kita Rumah 8 ayat 34 Ketika para murid menantikan kenapan janji itu Mereka merendahkan hati mereka dalam pertobatan sejati Dan mengakui ketidakpercayaan mereka Ketika mereka mengingat kata-kata yang Kristus telah sampaikan kepada mereka sebelum kematiannya Mereka memahami kata-kata itu dengan lebih penuh makna Kebenaran yang telah hilang dari ingatan mereka Kembali teringat pada pikiran mereka Dan hal ini mereka ulangi satu sama lain Mereka mencelah diri mereka sendiri Karena kesalahpahaman mereka terhadap juru selamat Baikkan sebuah prosesi Adegan demi adegan dari kehidupannya yang indah berlalu di hadapan mereka Ketika mereka merenungkan kehidupannya yang murni dan kudus Mereka merasa bahwa tidak ada kerja keras yang terlalu berat Tidak ada penorbanan yang terlalu besar Jika saja mereka dapat memberikan kesaksian dalam hidup mereka Tentang keindahan karakter Kristus Oh, andai saja mereka bisa mengulang kembali ke masa tiga tahun sebelumnya Pikir mereka Betapa berbedanya mereka akan bertindak Dikutip dari buku The Acts of the Apostles Halaman 35 dan halaman 36 Demikian renungan bagi kita pada pagi hari ini Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih atas penata layanan Sudara Abraham Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi Sudaraku dalam Tuhan Ayat inti renungan hari ini diambil dari Roma 8 ayat 34 Mari kita pelajari tentang ayat ini Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan beberapa arti untuk satu kata Yunani yang sama Sementara dalam bahasa Inggris tetap menggunakan satu arti saja Mari kita mulai dari ayat 26 dan 27 Roma 8 ayat 26 dan 27 berkata Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Dan Allah yang menyelidiki hati nurani Mengetahui maksud roh itu Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah Berdoa untuk orang-orang kudus Dalam ayat 26 terjemahan bahasa Indonesia terdapat dua kata berdoa Sementara terjemahan King James hanya satu kata berdoa Dan yang satu lagi adalah intercession atau mengantarai Karena dalam bahasa Indonesia seharusnya berkata Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa Tetapi roh sendiri mengantarai untuk kita kepada Allah Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan Demikian juga dengan ayat 27 Seharusnya berkata Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah Mengantarai untuk orang-orang kudus Siapakah yang mengantarai dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini? Roh tentunya Roh lah yang mengantarai untuk kita kepada Allah Yaitu Bapak kita Nah, kata yang sama digunakan dalam ayat inti renungan hari ini Kita baca Roma 8 ayat 34 yang berbunyi Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Dalam bahasa Indonesia Yesus disebut pembela Namun dalam versi King James disebut Yang mengantarai Dan kata intercession atau mengantarai Dalam ayat 27 dan ayat 34 Berasal dari kata Yunani yang sama Apakah ada dua yang mengantarai Yaitu Roh dan Yesus? Tentu tidak Hanya satu yang mengantarai kita Yaitu Yesus Perhatikan Paulus yang sama berkata Dalam Ibrani 7 ayat 25 Berbunyi Karena itu Ia sanggup juga Menyelamatkan dengan sempurna Semua orang yang oleh dia Datang kepada Allah Sebab ia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara mereka Kata pengantara Atau intercession dalam ayat ini Diterjemahkan dari kata Yunani yang sama Dengan yang dalam Roma 8 ayat 27 dan 34 Jadi Untuk kata Yunani yang sama Dalam versi terjemahan baru edisi pertama Diterjemahkan menjadi pengantara Berdoa dan pembela Sementara dalam versi King James Tetap menggunakan kata yang sama Yaitu intercession Yang artinya mengantarai Karenanya jelas bahwa Pengantara kita Pembela kita Hanya satu Yaitu Yesus Kristus Sebab dia hidup senantiasa Untuk menjadi pengantara kita Pembela kita Di hadapan Bapak Dan Yesus hadir dalam hidup kita Oleh kehadiran rohnya Inilah yang para muridnya Akhirnya pahami Yaitu pada hari pencurahan roh Renungan hari ini berkata Dalam Jesus Name Above All Names Halaman 69 paragraf 2 Para murid kini tidak lagi berduka Atas harapan yang mengecewakan Mereka telah melihat Juru selamat yang telah bangkit Dan kata-kata janji perpisahannya Terus bergema Di telinga mereka Apakah janji perpisahan Yesus tersebut? Matius 28 ayat 20 berkata Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa Sampai kepada akhir zaman Inilah janji yang membuat Para murid bersuka cita Dan mereka menerima Kegenapannya pada hari Pentecostal Yesus kembali kepada mereka Oleh kehadiran rohnya Sebab Yesuslah penghibur Penolong dan pengantara kita Yesuslah yang berdoa Untuk kita kepada Allah Dan menyampaikan keluhan-keluhan Yang tidak terucapkan Sebab Yesus telah menjadi manusia Dan mengerti kentang kita Karena renungan hari ini Melanjutkan dalam Jesus Name Above All Names Halaman 69 paragraf 3 Mereka mengelurkan tangan iman Lebih dan lebih tinggi lagi Dengan alasan yang kuat Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Roma 8 ayat 34 Para murid oleh tangan iman Menjangkau Yesus sebagai pembela mereka Dan Yesus jawab kerinduan mereka Oleh kehadiran rohnya dalam hati mereka Bagaimana dengan kita? Adakah kita percaya oleh iman? Bahwa Yesuslah yang tinggal dalam hati kita? Kiranya kebenaran Alkitab dan roh nubuat ini Menjadi pembaharuan bagi kita semua Menjadikan Yesus satu-satunya pembela kita Di hadapan Bapak Dan menolong kita menyampaikan isi hati kita Yang tidak terucapkan kepada Bapak Sebab Yesuslah satu-satunya Pembela, pengantara, dan penghibur kita Tuhan memberkati Saya bawa dalam nama Yesus Amen Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Allah pencipta langit dan bumi Laudan segala isinya Allah yang maha besar, maha kuasa Sumber segalanya Yang kami sembah selalu Melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini Bahwa kami memiliki seorang pembela di hadapan Bapak Yang mengantarai kami Yang menolong kami Membela kami di hadapan Bapak Sehingga pada akhirnya Bila mana kami tetap teguh setia Sampai pada akhirnya Kami boleh dapati benar dan menerima kehidupan yang kekal Dan tidak hanya itu Tapi Yesus juga Berserta kami Hingga pada kesudahan Sebagaimana janji perpisahannya Kepada para murid-muridnya Karena tolong kami ya Bapak Curahkan roh anakmu dalam hati ini Dan biarlah masing-masing kami membuka hati Mengizinkan Yesus masuk dan berkuasa dalam hati Sehingga itulah wujud penyertaannya dalam kehidupan ini Dan dia menolong menyampaikan isi hati kami Yang tak terucapkan kepada engkau ya Bapak Dan menerima jawaban daripadanya Beserta kami sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi Ampun kami akan dosa dan salah Karena kami berdoa Hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Sampai jumpa di video selanjutnya